Aksi gadis berinisial NUAP, mahasiswi Universitas Mataram, UNRAM, yang KKN di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara telah membuat warga sakit hati. Pasalnya, ia membuat pernyataan yang menyebut jika tidak ada wanita cantik di desa tersebut, sehingga dirinya menjadi kembang desa. Sontak, video itu pun viral bahkan membuatnya sampai diusir oleh warga tempatnya KKN. Adapun, video tersebut viral setelah diunggah di Instagram story milik salah satu mahasiswa KKN UNRAM. Konten itu pun viral salah satunya setelah diunggah oleh akun Twitter Mas Biem pada Senin 24 Juli. Hingga akhirnya, warga lantas mengeruduk posko kelompok KKN UNRAM. Saat itu, warga meminta agar NUAP segera meminta maaf dan membuat klarifikasi. Karena, menurut warga, NUAP tak memiliki adab. Bahkan, salah satu warganet berkomentar, merasa kasihan pada pihak kampus yang namanya telah tercoreng. Warganet itu pun kasihan kepada adik-adik tingkat yang nantinya akan terkena dampak karena peristiwa tersebut. Bahkan, karena aksi mahasiswi itu, diketahui rombongan mahasiswa lainnya juga terkena imbas hingga ikut diusir oleh warga. Sebagai informasi, rupanya karena video viral itu, NUAP akhirnya meminta maaf. Kemudian, ada juga video yang memperlihatkan dirinya berada di depan kantor desa saat malam hari, meminta maaf di depan para warga. Meski begitu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari universitas terkait video viral tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!